Halo sahabat kreatif Oke guys, hari ini saya akan review mengenai salah satu alat pertukangan Saya beli satu set di salah satu toko online dengan harga Rp355.000 Satu set mata profil dan mesin profil Untuk mata profil saya dapat merek JLB Tours tipe JQT12 Dan untuk mesin profil saya dapat merek Yuki Do Oke, langsung saja kita bahas mengenai mesin profilnya Dengan harga yang sangat bersaing di kelasnya, produk ini mengadaptasi teknologi dari Jepang sehingga dalam hal kualitas dan tahanan tidak perlu diragukan lagi Oke, langsung saja kita buka bom covernya Kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman Yang pertama kita akan mendapatkan mesin trim rotor kurang lebih beratnya 1 kg dengan tulisan merek Yuki Do tipe AB370 untuk putaran tanpa beban 35.000 RPM dan untuk input daya 440 Watt dan di sini juga terdapat karet anti-slip buat genggaman terus terdapat adjuster dari akrilik ya bodi terbuat dari aluminium terus untuk saklarnya berada di atas dan di sini terdapat pembuangan bawah panatnya ya untuk pergantian magnet brush berada di samping ada dua kalau kita lihat untuk desainnya cukup pokok ya yang kedua kita akan mendapatkan strike guide ya dan untuk cara pemasangannya seperti gambar ini ya ada adjuster buat naik turun dan adjuster buat kiri ke kanan untuk penggunaannya biasanya untuk track yang lurus ya dan bisa juga untuk membuat track melingkar ke dalam dengan cara pasang straight guide-nya dibalik ya yang ketiga kita akan mendapatkan roller guide ya dan cara pemasangannya seperti gambar ini ada adjuster naik turun ada adjuster kiri kanan dan ada stopper untuk penggunaannya biasanya untuk track lingkaran luar yang keempat kita mendapatkan kunci set buat membuka collect mata guide ya cara pemasangannya seperti ini yang satu untuk menahan dan yang kunci yang satunya untuk memutar yang terakhir kita juga akan mendapatkan bonus mata bit track 16 mili oke kita taruh dulu ya dan kita tutup copernya dulu selanjutnya kita akan membahas mata profil yang satu set ini merknya jldtool kita buka copernya dan kurang lebih penampakannya seperti ini teman-teman yang pertama kita akan mendapatkan mata profil jenis copit ini biasanya digunakan untuk profil slot yang radius yang kedua kita akan mendapatkan jenis mata profil dropping fit ini biasanya digunakan untuk profil yang model V yang ketiga kita akan mendapatkan mata profil jenis doctail bit ini biasanya digunakan untuk profil slot yang model ekor burung yang keempat kita akan mendapatkan mata profil jenis copit man ini ada biringnya di atas jadi biasanya digunakan untuk tepian yang modelnya radius yang kelima kita akan mendapatkan mata profil jenis track bit ini yang ukurannya sedang biasanya digunakan untuk slot model U yang ke-6 kita akan mendapatkan mata profil jenis camper bit ini ada biringnya di atas jadi biasanya digunakan untuk tepian profil model miring 45 derajat yang ke-7 kita akan mendapatkan mata profil jenis strike bit yang kecil ini biasanya digunakan untuk slot profil model U yang kecil yang ke-8 kita akan mendapatkan mata profil jenis roman Ogi bit ini ada biringnya di atas jadi biasanya digunakan untuk tepian yang model S yang ke-9 kita akan mendapatkan mata profil jenis strike bit ini yang ukurannya besar jadi biasanya digunakan untuk slot profil yang model U besar yang ke-10 kita akan mendapatkan mata profil jenis rounding over bit ini ada biringnya di atas jadi biasa digunakan untuk tepian yang radius yang model cembung yang ke-11 kita akan mendapatkan mata profil jenis flashing trim bit ini biasanya digunakan untuk tepian yang rata karena ini ada biringnya jadi bisa digunakan untuk tepian yang model rata yang terakhir kita akan mendapatkan mata profil jenis rounding over bit ini ukurannya cukup gede jadi biasanya digunakan untuk tepian kayu yang model radius besar oke langsung kita trail untuk penggunaannya yang pertama kita masukkan mata profil ini yang jenis track bit kita pasang kuncinya kita tahan dan kita putar untuk kunci yang satunya sampai kencang yang kedua kita pasang untuk adjuster micanya adjuster acrylic kita pasang yang kencang yang ketiga kita pasangkan untuk stride hit nya yang lebih pemasangannya seperti ini kita naik turun kita hidupkan ya tinginnya cukup pencang banget kita lihat hasilnya untuk mobilnya seperti apa cukup lumayan rapi halus oke jadi saya simpulkan untuk alat yang satu ini jadi dengan harga yang bersaing cukup murah dengan spesifik yang cukup mumpul 35.000 rpm 440 watt input daya terus bodi terbuat dari aluminium yang sangat heavy dati jadi alat ini rekomendasi banget buat waktu pangan ya